Oke ya, selanjutnya ini kita ada simple tenses ya, yang termasuk itu ada simple present, simple past, ataupun simple future ya, gitu. Juga bisa disebut, ya sama aja antara simple present ataupun present simple itu, kalau misalnya gue menyebutnya berbeda itu adalah hal yang sama saja, ya. Dalam simple present ataupun present simple ini adalah kalimat ataupun tenses yang menyatakan sebuah kebiasaan, rutinitas, aktivitas yang terjadwal, fakta-fakta, perasaan ya, ataupun ya, to show habits, routines, scheduled activity, fact, feeling, sense. Nah, sini ada, ini ya, apa, notice gitu ya, ataupun ada, harus diketahui nih sama teman-teman nih, dalam simple tenses itu ada dua jenis, yaitu verbal sentence dan nominal sentence ya. Pada verbal sentence kita menyusun ataupun membentuk kalimat itu dengan, ya, subject, verb, terus kemudian ada pelengkap ya, atau pelengkap itu, gue tulis ANA, bisa adjective, noun, ataupun adverb, ataupun frase yang lain sebagai pelengkap ya. Kemudian pada nominal sentence kita menyusun ataupun membentuk kalimatnya itu dengan subject ditambah to be, to be itu apakah? To be itu adalah verb ya, yang buat menyatakan segala sesu watu, to nominal ataupun to state ataupun to nomin ya, untuk menyatakan sesu watu. Karena dalam bahasa Inggris ya, dalam sebuah kalimatnya itu harus ada subject dan predikat ataupun verb. Nah, si to be ini berfungsi sebagai verb ya, terlebih khusus di simple present ini to be-nya adalah is, am, ataupun are, ditambah komplementnya ataupun pelengkapnya ya, bisa adjective, noun, adverb, ANA, seperti itu. Oke, langsung kita ke contohnya saja ya, dalam bentuk positif, negatif, dan intro, negatif, ataupun kalimat tanya. Nah, yang pertama kita punya nominal sentence ya, ini ada kalimat nih, Vira is a great singer. Nah, ini is ya, kata is ini merupakan to be ya, buat orang ataupun subject yang third person ya, ataupun orang ketiga. Seperti itu ya, orang ketiga itu ada is, orang ketiga itu ada he, she, dan it. Kemudian di bentuk negatifnya, Vira is not a great singer ya. Ini kita tambahkan not sebagai tanda bahwa kalimatnya itu negatif, ataupun tidak menyatakan sesuatu hal. Kemudian ada interrogatif, ataupun tanda tanya, kalimat tanya-nya yaitu, is Vira a great singer? Apakah Vira itu adalah seorang penyanyi yang hebat? Nah, ini adalah kalimat tanya. Kemudian ada verbal sentence ya, kalimat verb, ataupun yang melakukan suatu aktivitas. Sasa starts work at 8pm everyday. Nah, disini teman-teman notice ya, ataupun memperhatikan bahwa verbnya itu, kata startnya itu ditambahkan huruf S ya. Nah, untuk penambahan huruf S ataupun IS ini, kita tambahkan pada subjek orang ketiga, ataupun third percent, yaitu he, she, dan it ya. Kita tambahkan S ataupun IS. Misalnya, go start jadi starts, go jadi goes ya, seperti itu. G-O-I-S, G-O-E-S ya. Kemudian dalam kalimat negatifnya, Sasa doesn't work at 8pm everyday. Nah, ini dalam kalimat ini, untuk menyatakan tidaknya itu ya, negasinya itu negatifnya, kita berikan does plus not untuk orang ketiga, he, she, dan it. Kemudian untuk orang pertama, dan kedua, I, you, we, they, itu kita kasih don't ya. Terus juga dalam kata kerjanya itu nggak dikasih S lagi, seperti itu. Kemudian dalam kalimat negatif, does Sasa start work at 8pm everyday. Ini kita biasa ya, kita balik nih ya, doesnya itu di depan. Nah, ini misalnya ini contoh-contoh kalimat lain ya, biar teman-teman nambah jelas. The goat smells bad. They love their job. Ya, ini berarti ada yang pakai S itu, misalnya smell jadi smells. Terus love, love itu juga bisa di, merupakan simple present. Karena dia adalah kata kerja juga, meskipun dia itu nggak melakukan aktivitas apa-apa. Tapi untuk merasakan, ataupun sense, ataupun feelingnya, itu juga merupakan kata kerja, seperti yang dibilang di awal tadi. Kemudian, she likes bread. She doesn't like bread, misalnya ya. Ini, tadi tuh ada das ya, untuk orang ketiga ya. He, she, dan it. Kemudian, you study well. You don't study well, untuk negatifnya. Kita pakai do ya, untuk orang pertama dan kedua tuh. I, you, we, they. Seperti itu. Makasih. Terima kasih telah menonton.